Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim bertemu dengan saya Khair Lama, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara kita mereset HP Oppo F3 Plus dengan cara hard reset dan soft reset bagaimana caranya, ikuti terus channel saya hard reset adalah proses instalasi dari luar aplikasi handphone atau dari luar handphone kalau soft reset kita lakukan dari dalam aplikasi handphone caranya adalah dengan cara seperti ini hard reset, kita tekan tombol volume yang min kemudian tombol power secara bersamaan kita tekan bersama sampai keluar tulisan Oppo ini dilepas juga, gak apa-apa sih, ini coba bisa saya tekan saja setelah ini kita tekan maka akan keluar menu atau tampilan seperti ini sebentar ya setelah tampilannya seperti ini, kita pilih bahasa yang kita inginkan ini kita pilih bahasa Inggris teman-teman ya kemudian ini kita pilih yang web data untuk oke-nya kita gunakan tombol power kalau ada password kita masukkan passwordnya ini kita pilih web data, ini semua data diapus saja kita klik klik, kita oke kita klik oke ini maka akan proses menghapus data yang di dalam selesai teman-teman kemudian kita klik reboot setelah selesai ini data-datanya sudah hilang semua itu yang kita lakukan dengan cara hard reset kemudian setelah ini langsung saya teruskan dengan cara soft reset atau kita mereset semuanya dari dalam aplikasi handphone yang pertama kita cari pengaturan atau setelan kita masuk ke pengaturan ini kita cari setelan tambahan kita juga bisa masuk dari setelan yang ada di dalam ini ya ini setelan kemudian kita cari lagi setelan tambahan kemudian disini kita cari buat cadangan dan reset disini kita cari yang kembalikan ke data pabrik setelah itu pilih hapus semua kita masukkan kalau ada passwordnya langsung kita oke hapus data ini proses teman-teman kita menunggu beberapa saat ini lama atau tidaknya tergantung dari data yang ada di dalam handphone bila datanya banyak ya lumayan banyak kalau datanya tidak begitu banyak ya lumayan cepat ini sudah proses proses penghapusan data kita tunggu sebentar nah ini sudah masuk kita pilih bahasa yang kita mau kita pilih bahasa Indonesia kemudian berikutnya kita klik berikutnya ini kita lanjutkan saja kalau mau pakai wifi untuk upgrade kita masukkan wifi kalau Anda lewati saja ini masuk disini kalau mau di lewati saja langsung lain kali klik berikutnya sampai disini sudah selesai teman-teman kita tinggal memasukkan email dan sudah hp kita restart dan jadi hp baru lagi demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati